Jangan membanding-bandingkan rumah tangga kita dengan foto-foto Instagramnya orang lain. Kadang kita lihat, enaknya suaminya, foto Instagram nih, enaknya suaminya, suaminya baik, kehidupannya harmonis, rumah tangganya luar biasa, suami saya begini, kita meratapi nasib kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah dan semua orang memilih foto yang paling indah untuk ditaruh di sosial medianya masing-masing. Jadi jangan iri dengki dengan rumah tangga orang lain, jangan membanding-bandingkan suami saya kok begitu, suami dia kok begitu, berhenti dengan itu, fokus pada diri kita untuk sungguh-sungguh menjalankan kewajiban kita sebagai seorang istri. Dan kalaupun ada hal-hal yang kita tidak senang, suami kita bukan orang sempurna, diri kita pun juga bukan orang sempurna. Suami kita ada salah pun kita juga ada salah, boleh tidak kita fokus kepada hal-hal lain, sehingga jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, Banyak perempuan-perempuan masuk neraka, sebab apa? Kebaikan suaminya banyak, suaminya hanya salah satu, kemudian dia ungkit-ungkit terus, dia salahkan suaminya seakan-akan semua kebaikannya hilang. Semua kebaikan suaminya hilang. Artinya, mungkin suami ada salah, kita juga pernah berbuat salah. Dan kita minta sama Allah, semoga Allah kuatkan, Allah jaga, biar Allah terus membuat kita bersama apapun yang terjadi dalam suka dan duka sampai ke syurga Allah SWT.